Bupati Bengkalis, Kasmarni menuntut organisasi perangkat daerah melakukan inovasi guna mendorong daya saing daerah demi kemajuan bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni dalam penyerahan penghargaan pemenang lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Bengkalis. Bertempat di ruang rapat Hang Tuah Lantai 2 kantor Bupati Bengkalis, Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso memberikan penghargaan kepada 7 kecamatan dan 11 kategori perangkat daerah pada ajang lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Bengkalis. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bustami Haye, Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Heri Indraputra, serta Unsur 4Kopim dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkalis, Kasmarni mengajak kepada seluruh perangkat daerah terus melakukan inovasi guna mendorong daya saing daerah demi kemajuan bangsa dan negara. Terutama inovasi dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Dengan dilaksanakannya lomba inovasi daerah ini, mengingat kegiatan ini penting dan penilai strategis dalam upaya kita menumbuhkan minat dan semangat seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi di sektor pelayanan pabrik maupun kata kelola pemerintahan demi kewujudnya perlaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, responsif, demokratis, partisipatif, dan akutabel. Sebagaimana kita ketahui, setiap tahun, Kementerian dan Rundi Imbaliwakan penelitian dan pengembangan Kementerian Negeri melaksanakan penilaian indeks inovasi daerah dan pemberian penghargaan inovatif government award kepada seluruh daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat bersinergi, menciptakan dan menerapkan budaya inovasi di organisasi perangkat daerah masing-masing. Demi terwujudnya Bengkalis bermaruah, maju, dan sejahtera. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Ceria TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!